Halo teman-teman semua, kita akan bahas UAS Makroekonomi 1, semester genap 2020-2021 bersama gue, Hardi Salim disini. Kita langsung masuk aja ke soal pertama. Soal pertama tentang ISLM perekonomian terbuka. Jadi, dengan menggunakan kerangka analisis ISLM serta interest parity relation dan fakta bahwa Indonesia adalah perekonomian terbuka, menganut sistem fleksibel exchange rate, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, tuliskan persamaan-persamaan ISLM, perekonomian terbuka, dan interest parity relation. Kalian bisa cek file pembahasan fullnya yang gue tulis di link tersebut. Kalian cari aja di folder, harus ada di paling depan. Persamaan-persamaan yang diperlukan itu sebenarnya ada tiga. Ada persamaan ISLM dan uncovered interest parity. Jadi, interest parity relation itu sebenarnya cuma salah satu aja dari beberapa interest parity relation. Masuk dari IS dulu. IS itu kan komponen aggregate demand gitu ya. Ada konsumsi, investasi, dan government spending. Konsumsi dan investasi masing-masing gitu ya. Konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, pendapatan disposable, dan pajak. Terus, ada investasi yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, dan dipengaruhi juga oleh tingkat suku bunga. Kalian boleh tulis pakai tingkat suku bunga real, yang ada expected inflation-nya, terus sama tingkat premi risiko, itu boleh aja masukin aja kalau kalian mau. Terus, sedangkan government spending itu exogen, variable yang ditetapkan nilainya di luar sistem persamaan kita. Di dalam perekonomian terbuka, kita akan masukin efek, sorry, kita akan tambahin pasar kita, kita expand pasar kita ke landscape internasional. Jadi, udah ada pasar barang internasional, dan pasar keuangan internasional melalui mata uang gitu ya. Jadinya ada komponen ekspor, yang dipengaruhi oleh pendapatan negara lain. Ya dong, karena ekspor itu kan negara lain yang beli dari kita gitu ya. Maka itu dipengaruhi oleh pendapatan negara lain, dan juga dipengaruhi oleh harga di internasional, yang perlu di-convert melalui nilai tukar, atau exchange rate. Kalian boleh tulis pakai real exchange rate, boleh pakai nominal exchange rate, gue nggak terlalu masalah sih kalau soal itu. Terus, juga ada komponen impor. Impor nih, di lain sisi ya, impor dipengaruhi oleh pendapatan domestik. Kenapa? Karena impor adalah orang kita yang ngebeli barang luar negeri. Terus juga dia dipengaruhi oleh tingkat nilai tukar, exchange rate. Karena sekarang tuh konsumen dalam negeri kan, dalam konteks internasional ya, punya opsi untuk membeli barang dari luar atau barang dari dalam negeri. Kalau lebih murah, beli barang dari luar, sekalipun sudah di-convert, menggunakan exchange rate, ya dengan beli dari luar gitu kan ya. Berikutnya ada persamaan LM, atau persamaan tingkat suku bunga yang diatur oleh bank sentral. Sama aja, I sama dengan I0, jadi cuma di-set aja sama bank sentral secara exogen. Cuma kali ini, tingkat suku bunga tersebut harus ber, apa ya, akan berhubungan dengan tingkat suku bunga internasional. Oke, diasumsikan ya, pada titik awalnya, starting point kita itu adalah tingkat suku bunga ini sama dengan tingkat suku bunga internasional. Oke, berikutnya ada uncovered interest parity yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga domestik merupakan tingkat suku bunga luar negeri dikurangin elemen pergerakan nilai tukar, gitu ya. Makanya ini ada expected exchange rate, dikurangin exchange rate, dibagi exchange rate. Itu kan sama aja kayak percentage change, ya, jadi perubahan persentase dari tingkat suku, sorry, dari tingkat nilai tukar, oke. Atau di, kalau kita otak-atik persamaannya, gue lebih suka pakai term yang di bawah, yaitu selisih dari, apa namanya, selisih dari tingkat suku bunga domestik dan internasional merupakan selisih apresiasi atau depresiasi mata uang kita terhadap mata uang luar negeri. Itu dia, tiga persamaan yang dimaksud dalam perekonomian internasional. Berikutnya di B, perekonomian AS yang merupakan mitra dagang Indonesia, pulih, terus perekonomian kembali tumbuh, terus dia minta menduga dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sorry, dugalah dampak pertumbuhan ekonomi di AS terhadap neraca perdagangan, tingkat output Indonesia, dan nilai tukar rupiah. Apabila, satu, Bank Indonesia tidak mengubah suku bunga acuan, dan yang B, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya. Jadi kita dikasih case, gitu ya, pertumbuhan PDB di Amerika Serikat, dia rebound, dia kembali positif. Oke, berarti pertama, yang terjadi di model kita, ISLM UIP adalah, kenaikan PDB AS, atau kenaikan pendapatan orang luar. Jadi YSTAR-nya naik, gitu ya. Kalau YSTAR naik, otomatis, ya akan merunjuk aja ke sini, ke komponen ini, mana yang akan berubah? Otomatis variable yang akan dipengaruhi oleh YSTAR, kan. Variable tersebut adalah export. Berarti export Indonesia akan naik. Kok exportnya naik? Kenapa? Karena ketika pendapatan Amerika Serikat naik, gitu ya, jadi kita sekarang lihat dari sisi Amerika Serikat, import dia kan akan naik, gitu ya. Import dia naik, termasuk import dia ke Indonesia, gitu ya. Maka otomatis ya, Indonesia mencatatkan kenaikan export, oke. Itu efek dari pasar barang internasional, yang membuat neraca dagang Indonesia menjadi positif awalnya. Oke, jadi export melebihi import, gitu ya. Jadi kalian bisa bikin gambar plotnya, gitu ya. Plotnya adalah, wait. Plotnya adalah, Ini NX-nya, semoga benar. Oops, no. Kurang geser. Map miring. Gini, berarti kan sekarang udah ada improvement in trade, gitu ya. Jadi sekarang geser ke kanan. Oops, sorry. Geser ke kanan, gitu. Jadi positif. Yang sebelumnya cuma 0, disini kan 0. Sekarang jadi positif. Oops. Gitu ya. Ini kurva NX. Kurva NX. Ini adalah IS dan LM. Oke. Itu efek dari pasar barang. Oke. Tapi belakangan, karena ada efek adjustment, gitu ya. Kan permintaan akan export Indonesia itu naik. Otomatis orang Amerika Serikat, ya udah asumsikan aja, mereka membutuhkan lebih banyak mata uang rupiah untuk membeli export dari Indonesia, gitu kan ya. Bagi mereka impor, gitu kan ya. Dia perlu mata uang kita, dia akan mendemand mata uang kita, ya. Otomatis mendemand IDR, mensupply USD, otomatis USD akan terdepresiasi terhadap IDR. Atau sebaliknya, IDR akan terapresiasi terhadap USD. Kenapa? Karena ada peningkatan permintaan dari kebutuhan untuk mengimpor, gitu ya. Kebutuhan AS untuk mengimpor, gitu. Nah, otomatis mata uang Indonesia akan terapresiasi. Dan nanti belakangan, setelah mata uang kita terapresiasi, trade balance kita kembali ke level sebelumnya. Oke. Atau nggak ya, pokoknya turun lah gitu ya efeknya. Terus, di yang kedua, ditanya, gitu lah. Kalau ternyata bank sentral naikin tingkat suku bunga, apa yang akan terjadi? Kalau bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga, kalau tadi kan sebelumnya tuh ada penambahan permintaan rupiah, gitu ya, melalui efek pasar barang, gitu kan ya. Orang mau mengimpor lebih banyak dari Indonesia, maka dia perlu lebih banyak rupiah. Sekarang tingkat suku bunga dinaikkan. Oke. Maka kita harus mengacu kepada rumus UIP, yang menunjukkan bahwa, kalau di sebelah kiri persamaan ini ada pergerakan positif, ya dong, kan tingkat suku bunga domestik, I doang naik, sedangkan I start-nya diasumsikan tetap di sini, kan dia tidak mention gitu ya, apa yang terjadi terhadap I start gitu ya. Jadi kita asumsikan tetap, maka yang ada di kiri, dia naik kan nilainya, positif. Maka yang ada di kanan juga, harus naik nilainya. Oke. Nah, blank card itu pakai notasi nominal exchange rate adalah mata uang luar negeri dibagi mata uang dalam negeri, gitu kan ya. Otomatis, kalau ada kenaikan, itu menandakan apresiasi, gitu ya. Jadi, di luar efek dari permintaan mata uang karena tadi peningkatan impor Amerika dari Indonesia, akan ada tambahan efek lagi, gitu loh. Apresiasi mata uang Indonesia melalui financial speculator, pelaku pasar keuangan yang ingin berspekulasi membeli rupiah untuk keperluan, untuk investasi mereka, gitu kan ya. Otomatis, di luar efek tadi, mata uang Indonesia akan kembali terapresiasi lagi, gitu ya. Otomatis, jadinya, trade balance kita akan jauh lebih negatif, gitu. Karena barang-barang kita menjadi jauh lebih mahal, gitu ya. Terhadap barang-barang di luar negeri, gitu. Tapi, jangan lupa, gitu ya. Ketika kita menaikkan tingkat suku bunga, akan ada capital inflow, gitu. Oke. Itu yang B. Berikutnya yang C. Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menjalankan kebijakan fiscal expansive di masa pandemi ini. Dugalah dampak kebijakan tersebut pada Y, C, I, G, N, X, serta nilai tukar rupiah. Ceteris paribus. Oke, jadi, fiscal expansive. Fiscal expansive itu kan mengubah komponen government spending, yang tadi gue bilang exogen, gitu ya. Otomatis, dia akan meningkatkan pendapatan nasional. Kan ada ya efeknya, efek multiplier effect, gitu ya. Kalian udah dibaca, bolak-balik lah dia. Ada feedback dari G ke Y, terus ke C ke I, balik lagi ke Y, gitu ya. Otomatis, G naik awalnya. Y-nya juga naik. Otomatis, C, I, dan komponen-komponen lainnya juga akan naik. Kecuali export, oke. C naik, dan I naik juga, karena meningkatnya pendapatan nasional. Terus, yang terpenting adalah, impor juga naik. Oke, jadi kalian bisa bikin diagram ISLM-nya. Ini IS dan LM. Ini IS dan Lockwood. M. Terus, di bawah ada komponen rate balance. Semoga aja sama. Ya, ini dia, rate balance. Oke. Oke, berarti kan ada pergeceran kurva IS ke kanan. Set, gitu ya. Ini IS yang baru, ini IS yang lama. Di sini, karena ada peningkatan pendapatan, ini kan Y-nya ya, output kita, pendapatan kita. Peningkatan pendapatan, ya rupanya, ada peningkatan impor juga, dan itu memperburuk neraca, posisi neraca dagang kita. Terus, otomatis, karena ada kenaikan permintaan terhadap barang luar negeri. Permintaan akan mata uang asing juga akan naik. Nah, nanti bakal ada apresiasi, sorry, apresiasi mata uang luar, karena kan permintaan mata uang luar naik, gitu ya. Apresiasi permintaan mata uang luar, atau depresiasi rupiah, gitu. Nanti belakangan, barang-barang impor akan jadi jauh lebih mahal dibandingkan barang-barang domestik, dan akhirnya barang ekspor juga akan jadi lebih murah, ya. Barang-barang Indonesia jauh lebih murah, dan nanti trade balance kita akan kembali pulih. Itu efek penyesuaian yang terjadi nanti, nanti lagi, gitu. Tapi efek yang perlu kalian tunjukkan adalah, ketika government spending naik karena kebijakan fiskal ekspansif, YCI akan naik, M juga akan naik, trade balance akan jadi negatif, dan mata uang terdepresiasi. Begitu, teman-teman. Di nomor yang D, pada tahun 2021, BI juga menunungkan suku bunga acuan guna mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional. Dugalah dampak kebijakan tersebut pada YCI, GNX, serta nilai tukar rupiah C3, Rp. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Oke. Kalau tadi itu kan kebijakan fiskal ekspansif, menggeser kurva IS. Kalau sekarang ini adalah kebijakan moneter ekspansif, yang menggeser kurva LM. Bukannya digeser ke kanan, tapi dia akan digeser ke bawah kurva LM-nya. Ini kurva IS, ini kurva LM, ini IS. Wait. Di sini lah ya. Oke. Dia akan digeser ke bawah, menurunkan tingkat suku bunga. Dan ya tetap ya, pendapatan nasional akan naik. Konsumsi dan investasi bakal naik. Kenapa bisa naik? Karena konsumsi juga ada yang didanai oleh kredit gitu ya. Konsumsi barang-barang kredit kan otomatis ya bergantung sama tingkat suku bunga gitu ya. Investasi bakal naik tentu saja, karena semakin rendah tingkat suku bunga. Semakin murah bagi perusahaan untuk minjam ke bank. Perusahaan itu kan nggak selalu rely on internal financing gitu kan ya. Mereka mostly pinjam ke bank, atau kalau bisa pakai capital market. Itu dia, akan ada kenaikan output atau pendapatan. Dan otomatis gitu ya, di bawah ini kita punya persamaan trade balance yang awalnya seimbang gitu ya. Di asumsikan seimbang awalnya. No. Sorry. Nah, awalnya seimbang di sini. NX sama dengan 0 di sini. Tapi setelah ada penurunan tingkat suku bunga, ada peningkatan output, maka impor akan bertambahkan. Trade balance kita jadi negatif. Oke. Itu dia. Akan ada depresiasi mata uang. Dan efek, sebagai efek dari permintaan impor yang meningkat. Oke. Itu satu. Tapi belum selesai di situ. Kenapa? Karena kita mengubah tingkat suku bunga domestik, relatif terhadap tingkat suku bunga internasional yang diasumsikan bernilai tetap. Makanya nggak dimention sama dia. Karena tingkat suku bunga internasional diasumsikan tetap. Kita harus mengacu juga kepada hubungan uncovered interest parity. Atau interest rate parity relation yang seperti ini gitu ya. New IP. Nah, otomatis kan awalnya kita berada di titik ini. Titik A let's say. Berikutnya setelah ada penurunan tingkat suku bunga domestik. Ini tingkat suku bunga domestik. Ini nilai tukar. Penurunan ke sini. Gitu ya. Oke. Kita bakal bergeser ke kiri gitu ya. Karena ada penurunan tingkat suku bunga, mata uang kita jadi less attractive gitu ya. Karena less attractive, maka akan terjadi depresiasi. Gitu. Oke. Jadi, selain efek dari, apa namanya, efek dari pasar barang yang mendepresiasi mata uang melalui peningkatan permintaan impor, ada juga efek dari turunnya tingkat suku bunga. Yang turunnya tingkat suku bunga, yang mendepresiasi lagi, mendepresiasi mata uang kita lagi gitu ya. Dan nanti, nanti belakangan banget gitu ya. Karena ada depresiasi mata uang, kita bakal bisa naikin volume perdagangan internasional kita. Begitu untuk nomor satu. Berikutnya, di soal nomor dua, merupakan sistem nilai tukar yang pertama, setuju kah Anda dengan pernyataan-pernyataan di bawah ini? Jelaskan dengan bla 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 segala macam. Di case pertama, pernyataan pertama, dalam jangka pendek, sistem nilai tukar fleksibel tampak kurang menarik, dibandingkan dengan sistem nilai tukar tetap. Oke. Pernyataan ini salah. Kenapa? Kurang tepat lah ya. Kenapa? Karena di dalam sistem nilai tukar fleksibel, kita malah memiliki lebih banyak pilihan kebijakan stabilisasi ekonomi, ketimbang menggunakan sistem nilai tukar tetap. Di jangka pendek. Jadi kalau kita menggunakan sistem nilai tukar tetap, kita tidak bisa menetapkan kebijakan moneter domestik secara independen. Artinya apa? Ini istilah lainnya, kita tidak punya ruang kebijakan moneter domestik. Kenapa demikian? Karena dengan menggunakan sistem nilai tukar tetap, kalau nilai tukar tetap kan otomatis nilai E-nya itu sama terus gitu ya, tidak berubah gitu ya. Bank sentral dan pemerintah akan mengintervensi pasar forex, supaya nilai E-nya tetap atau berada di ban tertentu, ban nilai tertentu. Otomatis ketika nilai E tidak berfluktuasi, persamaan UIP kita, yaitu yang ini, persamaan UIP kita, karena nilainya tidak berfluktuasi gitu ya, otomatis persamaan yang ada di kanan ini, karena E-nya tidak berubah, jadi kan nilainya sama ya, ini nilainya sama, ini nilainya sama, otomatis mereka menghilang gitu ya, jadi 0 nilainya gitu, karena tidak ada perubahan nilai tukar gitu kan, otomatis kita tersisa dengan tingkat suku bunga domestik, dikurangin dengan tingkat suku bunga luar negeri, sama dengan 0, atau kalau dimanipulasi jadinya ya, tingkat suku bunga domestik harus sama dengan tingkat suku bunga luar negeri gitu kan, oke, itu yang dimaksud, itu cara ngebacanya dari persamaan, jadi kita tidak bisa memiliki kebijakan moneter domestik di jangka pendek, maka terbalik kita pernyataannya harusnya malah, sistem nilai tukar tetap itu kurang menarik dibandingkan sistem nilai tukar fleksibel, tapi teman-teman, kita harus catat juga gitu ya, bahwa ada asumsi penting lainnya yang tidak dimention oleh soal, yaitu mengenai soal capital mobility, menurut gue ini perlu dikonsider juga khususnya untuk negara berkembang, karena banyak dari mereka yang membiarkan capital mobility, modal langsung masuk, nggak ada capital kontrolnya, mereka masuk sebagai modal yang spekulatif, uang panas gitu ya, dan ketika nanti perekonomian domestik, nggak bisa ngikutin standar internasional, misalkan di luar negeri lagi inflasi, mereka, bank sentralnya naikin tingkat suku bunga, kita nggak gitu kan, kita lagi recovery, kita nggak bisa naikin tingkat suku bunga, otomatis itu kan uang akan ngalir keluar, dan itu bisa memiliki dampak yang tidak bagus buat perekonomian, berikutnya di case kedua, dalam jangka menengah, perekonomian yang menjalankan sistem nilai tukar fleksibel, akan menghasilkan tingkat output Y, yang lebih tinggi daripada menjalankan, daripada yang menjalankan sistem nilai tukar tetap, ya, somehow bener gitu ya, karena begini, lebih tepatnya gitu ya, negara-negara yang menggunakan sistem nilai tukar fleksibel, akan menghasilkan output yang sesuai dengan medium run equilibrium, kita udah bahas di paru pertama, bank sentral selalu berupaya untuk menjaga unemployment, dan inflasi di keseimbangan jangka pendeknya gitu kan ya, kita selalu, misalnya perekonomian yang menggunakan sistem nilai tukar tetap, juga tidak perlu pusing-pusing gitu ya, mengurusin nilai tukar bank sentralnya, jadi dia cukup fokus, mengotak-ngatik tingkat suku bunga, untuk mengendalikan stabilisasi harga domestik gitu ya, dan otomatis yaudah, inflasi sesuai target, output juga udah berada di kapasitas maksimum, tapi bukan full employment ya, karena masih ada involuntary unemployment gitu ya, masih ada sejumlah kayak gitu, nah otomatis di dalam sistem mata uang fleksibel, ketidakselimbangan antara tingkat suku bunga domestik dan luar negeri, itu akan menciptakan perubahan tingkat nilai tukar real, bukan perubahan harga, nah di lain sisi kalau kita menggunakan sistem nilai tukar tetap, karena E-nya tidak boleh berubah, gitu ya, maka yang berubah adalah tingkat harga domestik gitu, nah kan kalian tahu ya, output dibagi harga itu kan output real, nah otomatis di negara-negara yang menerapkan sistem nilai tukar tetap, karena mekanisme penyesuaian ketidakselimbangannya adalah perubahan harga domestik, maka mereka akan memiliki tingkat output yang jauh lebih rendah gitu, karena ya tadi mereka akan menerima harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang menggunakan sistem nilai tukar fleksibel, gitu, tapi lain ceritanya kalau kita udah masukin unsur capital mobility, kalau di dalam sistem nilai tukar fleksibel yang ada capital mobility-nya, sebenarnya fixed exchange rate juga bisa ada capital mobility, kalau ada capital mobility, dan seperti yang skenario tadi gue bilang gitu ya, negara domestik tidak bisa mengikuti kebijakan internasional, dan ada capital flight, itu kan bisa menciptakan krisis dan resesi, dan otomatis, you end up dengan nilai output yang lebih rendah, gitu, itu pertimbangan lain aja, berikutnya yang B, suatu perekonomian terbuka mengandung sistem nilai tukar fleksibel, andaikan terjadi kenaikan money stock sebesar 10%, diasumsikan pula bahwa dalam jangka menengah, tingkat harga domestik meningkat dengan persentase yang sama, jadi diasumsikan ada inflasi sebesar 10%, tingkat harga naik 10%, itu udah keluh banget, apa yang akan terjadi pada tingkat, sorry, apa yang terjadi pada nilai tukar nominal, dalam jangka menengah, apabila baik nilai tukar real, maupun tingkat harga luar negeri, tidak mengalami perubahan, jadi kita harus memanfaatkan gitu ya, persamaan yang menyusun nilai tukar real, yaitu epsilon, epsilon sama dengan rasio harga domestik dan luar negeri, dikali nilai tukar nominal, dan nilai tukar nominal ini merupakan mata uang luar negeri, jumlah mata uang luar negeri dibagi, jumlah mata uang dalam negeri, oke, ini gue hapus aja, oke, nah kita dikasih clue bahwa, harga domestik udah naik 10%, gitu ya, berarti harga domestik P, itu bertambah 10%, gitu kan ya, 10% itu kan bisa gue tulis 0,1, nah otomatis setelah gue faktorkan, jadinya P dikali 1, tambah 0,1 gitu kan, ini kan jadinya 1,1 P, gitu ya, oke, jadi, gue memanfaatkan fakta ini, gue substitusi ke dalam persamaan, jadinya, nilai tukar real, merupakan 1,1 dikali nilai tukar nominal, gitu ya, nah, karena kita pengen tahu efeknya terhadap nilai tukar nominal, oke, nah, jadi kita harus manipulasi persamaannya, dan gue memperoleh bahwa, ini cukup dibalik, kalian cukup ngebalik aja ya nanti ya, memperoleh bahwa, nilai tukar nominal, merupakan 0,91 dikali rasio harga yang udah dibalik, sorry ini harusnya gak ada lagi nih, rasio harga yang udah dibalik, gitu ya, dikali dengan nilai tukar real, karena ini diasumsikan tidak berubah juga, oke, makanya yang diasumsikan kan, yang berubah tuh nilai tukar nominalnya gitu ya, nah, gue bisa substitusi, term yang ini, rasio harga dikali real exchange rate, itu kan sebenernya sama aja dengan yang ini ya, ini kalau gue bolak-balik, itu kan jadinya, E sama dengan, P star, dibagi P, dikali epsilon gitu ya, ini kan sama aja dengan, nilai tukar nominal di periode lalu gitu ya, nah ini gue substitusi, dan hasilnya adalah ini, nilai tukar sekarang merupakan, 91 persen, atau 0,91 kali lipat dari nilai tukar masa lalu, ada pengurangan nilai tukar nominal di periode ini, terhadap periode yang lalu, otomatis ada depresiasi gitu, oke, terakhir yang C, asumsikan kondisi interest parity dituliskan sebagai berikut, uncovered interest parity gitu ya, berdasarkan persamaan tersebut, kondisi apakah yang dapat menyebabkan tingkat bunga domestik lebih tinggi, dari tingkat bunga di luar negeri, oke, kita cukup manipulasi persamaan aja, mulai dari bentuk yang dasar dulu gitu ya, I sama dengan I star dikurangin term perubahan exchange rate gitu ya, lalu kita manipulasi, kita pindahin aja ke I star ke kanan, dan kita bisa lihat dari sini bahwa, di sebelah kiri, term yang di sebelah kiri, bisa lebih besar daripada term yang di kanan, kalau, kalau nilai perubahan exchange rate-nya bernilai positif gitu ya, otomatis kalau positif, itu menandakan apresiasi, dalam notasinya belangkat gitu ya, oke, ya, as simple as that gitu ya, sebenarnya tingkat suku bunga domestik akan jauh lebih tinggi, dibandingkan tingkat suku bunga internasional, kalau mata uang kita, kita biarkan terapresiasi, oke, sebenarnya lebih tepatnya tuh, di model ini gitu ya, kalau gue lihat, hubungannya itu bukan dari tingkat suku bunga, ke, sorry, hubungannya itu bukan dari tingkat nilai tukar, ke tingkat suku bunga, tapi dari tingkat suku bunga, ke nilai tukar, oke, jadi sebenarnya ini, kayak, apa ya, gue nggak terlalu srek aja gitu loh, dengan soalnya menurut gue, oke, kalau kalian pakai notasi selisih juga sama aja, supaya yang di kiri ini nilainya positif, gitu ya, supaya yang di kiri nilainya positif, maka yang di kanan juga nilainya harus positif gitu kan, oke, supaya yang kanan nilainya positif, berarti nilainya harus lebih tinggi, alias apresiasi, sama aja, oke, itu dia untuk nomor 2, berikutnya kita akan masuk ke soal nomor 2, tentang kebijakan ekonomi dan pembuat kebijakan, di soal yang poin pertama, di A, kita dikasih case gitu ya, tentang tax amnesty yang awalnya cuma diumumkan sebagai kebijakan satu kali saja, dan rupanya, belakangan pemerintah mengingkari janjinya dan menciptakan tax amnesty yang kedua, pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah seperti tidak menepati komitmen awal tersebut, itu dari kasih keluh banget dari pertanyaannya, jelaskan secara umum apa yang perlu dilakukan agar pemerintah bisa memenuhi komitmennya, kan dia bertanya, kenapa gitu ya, tidak ditepati ya, pertama karena kebijakan ekonomi itu tidak selalu berjalan mulus gitu ya, yang textbook dan teori dan model statistik prediksi, itu belum tentu sama dengan apa yang terjadi di lapangan, ada, nggak cuma karena faktor-faktor, apa ya, nggak cuma karena faktor random error gitu ya, tapi karena memang ketika kita menerapkan kebijakan ekonomi, akan menghadapi political constraint gitu ya, tidak semua orang mau, tidak semua orang di parlemen setuju akan kebijakan kita, mungkin perlu revisi, perlu tukar guling, perlu dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi elemen yang tidak perlu gitu ya, jadi itu pertama, dan yang kedua ketika tidak sesuai, ya pemerintah kembali lagi ke, ke apa namanya, kita harus kembali lagi lihat perilaku pemerintah gitu ya, pemerintah merupakan gitu ya, posisi pemerintah itu kan diisi oleh politisi gitu ya, otomatis ketika mereka membuat kebijakan, ini pemodelan ekonomi politik memang seperti ini gitu ya, pemerintah sebagai politikus incumbent, petahana, dia berusaha untuk memaksimalkan welfare orang, dan memaksimumkan elektabilitas dia, memaksimumkan vote yang akan dia peroleh di periode berikutnya, kalau ada pemilu lagi gitu kan, otomatis untuk mencapai tujuan mereka gitu ya, apapun akan dilakukan gitu lah kebijakannya, oke, termasuk mematahkan komitmen awal tersebut, oke, awal kan pemerintah bilang, oke kita takstaminasi sekali aja, rupanya kebijakannya tidak berjalan sesuai ekspektasi gitu ya, belakangan rupanya orang tidak lebih comply ke perpajakan, dan akhirnya, oke yaudah, buat supaya kita bisa meningkatkan tax ratio di Indonesia, yaudah, mendingan pakai tax amnesty lagi aja gitu, tapi ini akhirnya ada penyebab lainnya gitu ya, kenapa dia terapkan lagi tax amnesty rupanya, pemerintah juga, kalau kita lihat dari sisi analis dari fisikalnya, berarti pemerintah memang gagal juga menerapkan, sorry, pemerintah gagal juga membangun kredibilitas bahwa, oke, lu harus bayar pajak gitu loh, dia gagal menegaskan itu ke para wajib pajak gitu ya, masuklah kita ke dalam konsep time inconsistency gitu ya, situasi-situasi jangka pendek, seperti yang tadi gitu ya, rupanya wajib pajak tidak mau comply gitu ya, itu tidak selaras gitu, dengan tujuan jangka panjang yang mau dicapai pemerintah, itu kan, akhirnya, bukannya stick ke aturan perundang-undangan yang, istilahnya sudah dilembagakan gitu ya, dia malah menciptakan alternatif-alternatif jangka pendek, yang asal tambah masalah aja gitu loh, oke, terus gimana sih cara mengatasi, agar tidak terjadi masalah-masalah seperti ini gitu, otomatis yang pertama yang paling, jawaban paling textbook adalah, ya tetapkan rules, kita undang-undangkan gitu, bahwa, oh pemerintah nggak boleh ngadain taksa-minsit lagi, cukup sekali aja gitu, dan itu tidak boleh dilanggar, gitu, atau mungkin dia, cara-cara lain gitu ya, kalau merujuk kepada konteks taksa-minsit, ya mungkin pemerintah harus tingkatkan kredibilitasnya gitu, bahwa, supaya bisnis juga mau comply dengan, peraturan yang pemerintah tetapkan tersebut, oke, perbaiki administrasi pajak, ya itu hal-hal lain yang bisa kalian tambahin, ke dalam jawaban ini, oke, terus yang kedua, jadi, wacaranya di sini adalah, Bank Indonesia menekankan bahwa, dia tidak akan mencetak uang, untuk mendanai, naiknya belanja pemerintah, di saat pandemi COVID-19, terus juga dia menyatakan bahwa, tidak akan mencetak uang, sampai ditegaskan gitu, I'm very sorry, but we should not confuse the public, kata gubernur Bank Indonesia, terus pertanyaannya adalah, mengapa Bank Indonesia berhati-hati, dan tidak mencetak uang lebih banyak, padahal ekonomi terancam resesi akibat pandemi COVID-19, apakah ada hal lain yang dapat dilakukan, suatu bank sentral pada saat krisis seperti itu, jawabannya ada, yang pertama, kenapa dia tidak mau mencetak uang lebih banyak, gitu ya, karena Bank Indonesia meyakini bahwa, dengan mencetak uang jauh lebih banyak, akan menciptakan hiperinflasi, gitu ya, overspending gitu ya, walaupun itu, pernyataan itu sedang diperdebatkan, gitu ya, banyak yang menyatakan bahwa, dalam kondisi resesi, di luar track full unemployment, menambah spending tersebut, tidak akan, menyebabkan hiperinflasi, karena, perekonomian tidak dalam kondisi full employment, oke, selain itu juga kenapa dia tidak, Bank Indonesia tidak mau, mencetak uang, gitu ya, untuk mengakomodasi, kebijakan fiskal pemerintah, karena Bank Indonesia memiliki prinsip independensi, Bank Indonesia itu, Bank Sentral sebenarnya, semacam, apa ya, ada perkembangan teori, gitu ya, yang menyatakan bahwa, Bank Sentral itu harus independen, dari, kebijakan yang disusun oleh, pemerintah, yang dimaksud dengan pemerintah adalah, Kementerian Keuangan, gitu ya, Bank Indonesia juga, dengan independensi ini, Bank Indonesia punya kerangka kebijakan sendiri, punya instrumen kebijakan sendiri, dan punya kewenangan sepenuhnya, untuk mengatur, mengubah-ubah instrumen kewenangan tersebut, itu tiga level independensi Bank Indonesia, sorry, tiga level independensi Bank Sentral, oke, dan dia, otomatis tidak bisa keluar dari, inflation targeting framework, yang sudah dipunya, gitu, oke, dan seperti yang kalian tahu, gitu ya, kebijakan Bank Sentral, di, abad 21, modern ya, gitu adalah, menaik turunkan tingkat suku bunga acuan, bukan lagi, menambah atau mengurangkan, jumlah uang beredar, itu adalah eksperimen kebijakan, di tahun 80, sorry, tahun 70, 80-90-an, yang gagal, karena, tidak berhasil mengendalikan inflasi, jauh lebih berhasil, ketika Bank Sentral, menaikkan tingkat suku bunga, gitu ya, atau menurunkan tingkat suku bunga, gitu, terus juga Bank Indonesia sampai segitunya, gitu ya, melakukan klarifikasi seperti ini, komunikasi publiknya sampai sejauh itu, kenapa? karena, Bank Sentral memiliki tugas untuk mengomunikasikan kebijakannya, agar ekspektasi publik, gitu ya, ekspektasi publik, ter, apa namanya ya, terpaku, gitu ya mungkin, ekspektasi publik itu sesuai dengan jalur kebijakan yang diinginkan, gitu ya, itu disebutnya anchoring ekspektasi, melalui komunikasi dan komitmen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, gitu, terus dia juga nanya gitu kan, alternatif kebijakannya apa sih, alternatif kebijakannya adalah, Bank Indonesia yang pertama, bisa pakai kebijakan konvensional, mengubah tingkat suku bunga, turunin datu sampai nol, gitu misalkan ya, atau mungkin turunin sampai negatif, masuk ke ranah kebijakan non-konvensional, ini masuk materi emon, gitu ya, atau mungkin bisa mengubah gira wajib minimum, bisa juga masuk ke, kuantitatif ising, atau, ada satu lagi, apa namanya, moral suasion, gitu ya, dia, mendorong bank-bank komersil untuk meminjamkan lebih banyak, gitu misalkan, itu bisa, oke, terus di C, ini ada tiga kasus di pemerintah Jerman, Indonesia dan India, yang intinya adalah, dekat-dekat pemilu, menjelang pemilu, mereka meningkatkan belajar pemerintah, meningkatkan physical spending, oke, pola apa yang terlihat dari kebijakan pemerintah tiga negara di atas, mengapa mereka melakukan hal tersebut, di, sebelumnya kan gue udah mention gitu ya, bahwa pemerintah merupakan politisi, mereka adalah, mereka juga adalah politisi, petahana, yang ingin memaksimumkan elektabilitas mereka, gitu ya, otomatis, semakin bagus performa ekonomi mereka, oke ya, chance mereka terpilih lagi di periode berikutnya, ya semakin tinggi, gitu kan, maka mereka ingin memaksimumkan pertumbuhan, menjelang pemilu, gitu kan, karena, asumsinya itu, voters, pemilih itu, mempunyai memori yang short term, jadi cuma peduli, akan apa yang terjadi di tahun menjelang pemilu, oke, berita-berita seperti itu kan, jauh lebih panas gitu ya, dalam mempengaruhi hasil pemilu, voters itu, voters itu memiliki perilaku yang, gue lupa, kosa katanya apa, impulsif atau repulsif gitu lah, dia cuma akan, merespon berita-berita terkini aja, dan gak mungkin dia ngeliat track record presiden ini 5 tahun sebelum kebelakang, itu gak mungkin, jadi pemerintah punya kecenderungan, untuk meningkatkan performa ekonomi, menjelang pemilu berikutnya, oke, nah lalu, gimana cara mereka meningkatkan performa ekonomi, ya lakukan kebijakan-kebijakan ekspansif, gitu ya, kebijakan-kebijakan yang miopic, short term banget gitu ya, pokoknya biar pertumbuhan jangka pendek, naik, bodo amat yang lain, persyaratan yang lain, yang penting gue terpilih lagi, opsinya kan otomatis kalian punya kebijakan moneter ekspansif, dan fiskal ekspansif, tapi kebijakan moneter ekspansif, tidak bisa kalian lakukan, kenapa? karena bank sentral, rata-rata, kebanyakan, punya prinsip independen, gak mau diganggu-gugat ya, oke, so, opsi yang kalian punya cuma, menggunakan kebijakan fiskal ekspansif, yang tekan kan presiden tuh, nah, otomatis, muncullah fenomena yang disebut, political budget cycle, menjelang pemilu, in order to boost the economy, pemerintah meningkatkan belanja fiskal, itu dia, yang menjelaskan fenomena-fenomena tersebut, untuk apa ya, untuk menaikkan elektabilitas, oke, itu dia untuk nomor 3, berikutnya, kita akan masuk ke soal keempat, mengenai kebijakan fiskal dan moneter, yang pertama, kita diminta untuk menuliskan hubungan antara budget defisit, debt, government spending, dan teksis, sebagai rasio terhadap GDP, jelaskan 4 variable independen, yang berpengaruh terhadap rasio debt to GDP, serta arah pergerakannya, oke, ups, jadi, pertama kita mulai dulu dari hubungan paling sederhana, yaitu, bahwa hutang di periode ini, gitu ya, dalam notasinya B besar, gitu ya, hutang di periode ini sama dengan, hutang di periode lalu, sorry, ini gue mulai dari sini, hutang periode ini sama dengan, hutang di periode lalu, akumulasi hutang periode lalu, gitu ya, ditambah, pembayaran hutang, pembayaran bunga hutang, sorry, bayarnya itu kan, sebesar tingkat suku bunga, R gitu ya, R dikali nominal hutangnya gitu kan, BT min 1, ditambah defisit, yang pemerintah lakukan di sini, atau, kalian boleh tulis G min T, atau mungkin D aja, DT gitu ya, oke, nah ini kan gue bisa sederhanakan gitu ya, antara BT min 1 dengan R dikali BT min 1, jadinya yaudah, 1 ditambah R dikali BT min 1, oke, dari sini, otomatis, kita bisa bagi kedua sisi persamaan dengan, YT, jadinya, BT sama dengan, 1 plus R, BT min 1, tambah, DT, ini kita bagi dengan YT, ini juga kita bagi dengan YT, ini kita bagi juga, dengan YT, nah gue akan sederhanakan notasi-notasi yang gue bagi ini, dengan huruf kecil gitu ya, jadi B per Y, sama-sama di periode T, itu akan jadinya, rasio hutang terhadap PDB, di periode T, gue tulis dengan B kecil, pokoknya huruf kecil itu, kecuali tingkat suku bunga real, huruf kecil ini menandakan, rasio terhadap PDB gitu ya, jadi ini, B kecil merupakan rasio hutang terhadap PDB, BT sama dengan, 1 tambah R, nah, term yang 1 ini, kita tidak bisa, ya bisa aja lu bagi gitu, cuma, kita tidak bisa, manipulasi gitu, secara langsung, karena, B, ini mereka berada di periode yang berbeda, ini BT min 1, sedangkan ini adalah YT, oke, makanya, manipulasinya adalah, kita harus kalikan, gue tulis ulang dulu ya, BT min 1, dibagi YT, kita kalikan dulu dengan YT min 1, dibagi YT min 1, nah, kalau udah gini gue akan tukar dulu nih, gitu ya, gue akan tukar 2 term yang ini, karena ini kan, gue sebenarnya ngalihin ini, gak apa-apa kan, karena mereka cancel each other, oke, kalau gue, gue kan bisa bagi ini ya, ini kan nilainya sama ada 1 gitu kan, jadi gak masalah, gue kalikan mereka, gue akan tukar 2 term ini, oke, jadinya adalah, kenapa gue abu semua ya, ini kan jadinya YT min 1, disini adalah YT nya, oke, sebenarnya masih sama aja gitu kan, ini pun masih bisa gue coret, disini masih bisa gue coret, hasilnya adalah sama kayak yang di atas, oke, sekarang gue bisa bagi nih, term yang ini, BT min 1 dibagi YT min 1, jadinya adalah, B kecil, T min 1, nah, sisanya adalah term yang ini nih, gimana cara memusnahkannya, gitu ya, kita tidak perlu musnahkan, kita bisa sederhanakan, pertama kita balik dulu termnya, jadinya, yang awalnya YT min 1 dibagi YT, kita bagi, kita jadikan, YT dibagi YT min 1, oke, terus kan ini kan, tadi kan udah kita inverse gitu ya, otomatis gue harus tahu lagi, notasi inverse disini, nah, kalau kalian perhatikan, ini notasi yang mirip dengan notasi pertumbuhan, kalau pertumbuhan itu kan, YT, dibagi YT min 1, gitu ya, dikurangin 1, oke, nah, sebagai approximation gitu ya, kita bisa approximate bahwa ini adalah, kita approximate ini sebagai pertumbuhan, dari PDB gitu kan, nah, tapi, kalau gue taruh sebagai term perkalian, itu nggak tepat gitu ya, term perkalian di luar gitu ya, tambah lagi, dia juga ada komponen pangkat minus 1 nya, kalau gue nyatakan dalam logaritma, gitu kan ya, kalau gue nyatakan dalam logaritma, itu kan otomatis, term negatifnya itu akan pindah ke bawah, gitu ya, term ini akan jadi negatif, jika gue nyatakan dalam logaritma gitu ya, maka ini adalah pertumbuhan negatif, pertumbuhan GDP, tapi dinyatakan secara negatif, ini akan lebih tepat, kalau kita masukin ke dalam term yang ini, ke estimasi gitu, oke, ini gue akan masukkan ke dalam situ, jadinya 1 ditambah real interest rate, gue breakdown aja sekalian disini ya, jadinya I, tambah I, di, wait, 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 kurang ya, I dikurangin expected inflation, dikurangin pertumbuhan GDP, gitu ya, growth dari Y, dikali BT-1, oke, ini BT, nah, yang di atas kan kita punya defisit dibagi YT, berarti defisit per PDB, langsung aja gue tulis, DT, DT kecil, tambah DT, inilah hubungan antara rasio utang terhadap PDB, let's, PDB, dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ada rasio utang terhadap PDB di periode lalu, ada defisit, pertumbuhan ekonomi, dan real interest rate, atau kalau gue breakdown jadinya nominal interest rate, dan expected inflation, terus kan kita diminta menjelaskan gitu ya, pengaruh-pengaruhnya gitu ya, kalian pakai komparatif statik aja gitu kan, kalian lihat koefisien di belakangnya aja gitu, tingkat suku bunga real R gitu ya, semakin dia tinggi otomatis rasio utang terhadap PDB akan semakin tinggi, terus tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi dia otomatis rasio utang terhadap PDB akan semakin rendah gitu ya, kok bisa kayak gitu sih, kan ini kan rasio utang terhadap PDB, oke ini kan kalau gue balikin lagi ya, wait gue terus ini, ini kan rasio utang terhadap PDB gitu kan ya, otomatis kalau PDB yang di bawah ini tumbuh lebih cepat daripada hutangnya, rasionya akan terus menurun, gitu kawan-kawan, terakhir juga ada komponen pajak dan government spending dari term D ini, kalau term D-nya positif, otomatis rasio utang terhadap PDB akan terus bertambah, oke, itu untuk yang 3A, berikutnya di 3B, jelaskan perbedaan antara aturan kebijakan dan diskresi kebijakan dalam kebijakan moneter, berikan contohnya, jadi perbedaan antara aturan dan diskresi adalah bagaimana mereka diterapkan kebijakan, misalkan tingkat suku bunga deh, kan contohnya kebijakan moneter gitu ya, kalau kebijakan berbasis aturan, apapun konsekuensinya, apapun situasinya, kalau ada 2 kebijakan, 2 masalah, 2 masalah ekonomi yang sama, di waktu yang berbeda, mereka akan mendapatkan perlakuan atau reaksi kebijakan yang sama, itu kebijakan yang berbasis aturan, udah ada aturannya, kalau skenario-nya seperti ini, skenario-nya X, maka responsnya Y, kalau skenario-nya A, maka responsnya B, kapanpun itu terjadi, siapapun presidennya akan begitu diterapkan, lain halnya dengan kebijakan berbasis diskresi, mungkin akan diterapkan, tapi terlalu banyak modifikasi dari kebijakan tersebut, jadi kadang kalau masalahnya A, kadang B, kadang C gitu ya, tidak ada kejelasan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain, kita ambil contoh, yang aturan dulu, di Amerika Serikat, gue ambil contoh yang agak lampau, Bank Sentral Amerika Serikat itu, The Fed, pernah menaikkan tingkat suku bunga, sampai belasan atau 20%, setahu gue, di tengah inflasi tahun 1970-an, sekalipun itu menciptakan resesi, karena tugas Bank Sentral adalah, mencegah inflasi gitu kan, menciptakan stabilitas harga, itu adalah contoh atural, contoh rules gitu ya, pokoknya kalau inflasi, naikin tingkat suku bunga, kalau resesi, depresi, turunin tingkat suku bunga, lain halnya dengan apa yang terjadi di Turki, beberapa bulan lalu, di Turki itu terjadi depresiasi, dan juga terjadi inflasi yang tinggi, nah, apa yang Bank Sentral Turki lakukan, Bank Sentral Turki, malah menurunkan tingkat suku bunga, nah, ini kan udah keliatan banget gitu ya, diskresi ini, bukan aturan gitu ya, harusnya kan, dihadapi dengan skenario tersebut, Bank Sentral harusnya, menaikkan tingkat suku bunga, untuk mencegah depresiasi, dan mencegah inflasi juga, cuma presiden yang ngotot, yaudah gitu lah jadinya, next, yang C, jika diketahui, elastisitas gap inflasi, dan gap pengangguran, terhadap tingkat bunga nominal, masing-masing sebesar 0,5, dengan menggunakan Taylor Rule, jawablah pertanyaan berikut, apa yang harus dilakukan Bank Sentral, ketika inflasi saat ini, lebih tinggi dari 2%, sorry, lebih tinggi 2% dari targetnya, kalian harus tahu dulu, Taylor Rule itu seperti apa, intinya Taylor Rule adalah, maaf, Taylor Rule itu, menyatakan bahwa, tingkat suku bunga, yang harus ditetapkan oleh Bank Sentral, sama dengan tingkat suku bunga natural, ditambah penyesuaian dari output gap, ini penyesuaian output gap, atau mungkin, atau mungkin penyesuaian unemployment gap, sama aja, cuma kita balik nanti, koefisiennya disini positif, disini jadi negatif, terus sama gap inflasi, yang udah disesuaikan dengan, parameter elastisitasnya, sama disini juga, kalau, nanti kan dikasih tahu bahwa, elastisitas gap inflasi dan pengangguran, sama-sama sebesar 0,5, jadi A nya 0,5, B nya 0,5, apa yang dilakukan Bank Sentral, kalau inflasinya lebih tinggi 2% daripada targetnya, jadi asumsikan yang lain, kayak pengangguran atau output, itu masih ada di target, cuma inflasi aja yang, yang keluar dari targetnya 2%, ada deviasi, otomatis kita harus masukkan term itu, kita harus masukkan term 0, sorry, 2% tadi ke dalam gap inflasi ini, gitu kan ya, kita masukin 2%, dan dia harus dikalikan dengan, parameter B, B nya ini, tadi kan 0,5 nilainya, berarti, perubahan tingkat suku bunga, berdasarkan Taylor Rule, gitu ya, kalau dilihat dari gap inflasinya, harus ada perubahan, 2% dikali 0,5, atau 1%, berarti Bank Sentral, nilainya positif ya, Bank Sentral, kalau menghadapi, situasi di mana, inflasi jauh lebih tinggi, 2% dari target, itu harus meningkatkan, tingkat suku bunga acuan, sebesar 1%, oke, di bagian kedua, apa yang harus dilakukan Bank Sentral, jika, tingkat pengangguran sekarang, lebih tinggi 4%, daripada tingkat pengangguran alamiahnya, sama, kalian masukin aja, ini lagi-lagi, mengasumsikan bahwa, yang inflation itu, masih ada di dalam target, sedangkan yang, apa ini namanya, pengangguran itu, tidak di dalam target, karena dia tidak kasih angka fullnya, dia cuma mulat efek parsialnya, berarti, karena, selisih, atau gap, antara unemployment rate, itu adalah 4%, oke, maka Taylor Rule, menyatakan bahwa, ini kan, term A di sini kan, bernilai negatif gitu ya, karena, antara, tingkat suku bunga, dan, reaksi, reaksi tingkat suku bunga, dan unemployment rate, itu berbanding lurus, berbanding terbalik, gitu ya, kalau pengangguran turun, maka, tingkat suku bunga harus dinaikkan, sedangkan, kalau pengangguran naik, tingkat suku bunga harus diturunkan, oke, maka, kalian kalikan 4% tadi, minus 0,5%, sorry, minus 0,5%, hasilnya adalah, 2%, negatif, tapi kali ini, maka, berdasarkan, aturan taylor, gitu ya, bank sentral, perlu, menurunkan tingkat suku bunga, sebesar 2%, kalau menghadapi, target, sorry, menghadapi pengangguran, yang lebih tinggi, 4%, daripada tingkat, naturalnya, atau tingkat, medium runnya, oke, terus, di yang ketiga, berdasarkan, jawaban Anda pada, poin 1 dan 2 di atas, berikan kesimpulan umum, mengenai target, sorry, terkait strategi bank sentral, pada berbagai kondisi, perekonomian makro, intinya adalah, kalau inflasi di bawah target, sorry, inflasi di bawah target, turunkan tingkat suku bunga, kalau pengangguran di bawah target, naikkan tingkat suku bunga, dan sebaliknya, gitu ya, itu dia, Taylor Rule, ringkasannya, berikutnya, oh, terakhir ini, banyak bank sentral, sekarang ini, menggunakan target inflasi, dalam kerangka kebijakan moneter, untuk mencapai inflasi, yang rendah dan stabil, setuju ke Anda, pada pernyataan yang menyatakan, bahwa, jika hanya berfokus, pada target inflasi, bank sentral, tidak akan mampu, meredam gejolak, output perekonomian, jelaskan jawaban Anda, menggunakan teori, dan model, slash persamaan, yang sesuai, rupanya, gitu ya, dengan bank sentral, menjaga target, sorry, menjaga inflasi sesuai dengan target, gitu ya, itu sama saja dengan, bank sentral menjaga, output sesuai, output atau pengangguran, sesuai dengan medium run equilibrium, gitu ya, kita balik lagi ke, materi Phillips curve, gitu ya, karena kan ada hubungan, antara inflasi dan, inflasi dan output, atau unemployment, gitu kan ya, di jangka menengah, oke, otomatis, sebenarnya, kalau central bank menghadapi, sorry, kalau central bank, berfokus pada inflasi, gitu ya, setidaknya, teori-teori, New Keynesian, berpendapatan seperti ini, dengan bank central, berfokus pada target, inflasi, secara tidak langsung, bank central juga, udah, udah otomatis, gitu ya, sepaket lah, kebijakannya, dengan mengendalikan inflasi, bank central, udah otomatis, sepaket mengendalikan, fluktuasi output, dan fluktuasi pengangguran, di medium run equilibrium-nya, oke, malahan yang ada, kalau bank central, malah fokus, gitu ya, entah itu, mengejar, pertumbuhan, atau mungkin, ingin menciptakan output, dengan cara-cara lain, sorry, menciptakan stabilitas output, dengan cara-cara lain, malah yang ada adalah, ketika itu, harga tidak terkendali, kalau harga tidak terkendali, ya, otomatis, nilai output real, akan semakin berkurang, gitu kan ya, daya beli masyarakat, tergerus, gitu ya, terus juga sebenarnya, kelihatan gitu kan, dari Taylor Rule, walaupun, kesannya, ya, walaupun kesannya, menjaga inflasi, dan menjaga output, itu merupakan target, yang terpisah, tapi ingat, kita punya Phillips curve, yang menunjukkan bahwa, menjaga inflasi, menjaga inflasi, di sini, sama dengan, setara gitu lah ya, sepaket, ekivalen juga, sama dengan, menjaga, output, pada, level medium run equilibrium, dan, ketika, bank sentral, menjaga output, di sekitaran medium run equilibrium, bank sentral, tidak perlu melakukan, stabilisasi, yang berlebihan, jadi misalkan, bank sentral, ingin mengejar target, pertumbuhan output, yang tinggi, otomatis, dia menurunkan tingkat suku bunga, menciptakan inflasi berlebih, dan, kalau sudah menciptakan inflasi berlebih, gitu ya, bank sentral kan perlu, meng-adjust output, oke, jadi, awalnya kan, bank sentral menurunkan tingkat suku bunga, output tumbuh tinggi, tapi sekarang, bank sentral, karena inflasi, dipaksa untuk menurunkan output, akhirnya outputnya turun, kadang-kadang, tingkat suku bunga perlu diatur, jauh lebih tinggi, daripada yang diperlukan, akhirnya kan otomatis, outputnya negatif, baru nanti ke, medium run equilibrium, itu kan jauh lebih fluktuatif, gitu ya, malah, kalau dalam kerangka, new key inision, di makro satu ini, yang kalian pelajari, malahan, dengan, dengan tidak berfokus pada stabilisasi harga, bank sentral malah menciptakan, gejolak output yang lebih tinggi, itu dia, sekian pembahasannya, good luck UTS kalian, eh UAS ya, good luck UAS kalian, aku yang lebih tinggi, juga dan menurunkan, Terima kasih.